Halo sobat akunah kembali lagi ya ke channel YouTube nya akunah motorsport sebelumnya jangan lupa like comment dan subscribe nya channel YouTube ini kali ini kita ke dekat mobil Honda Honda Jazz ya lagi ingin ganti velak seperti ini velak sebelumnya masih di Ring 16 dengan visi 4x100 dengan palang bintang dan banyak sendiri ukuran 185x55 di Ring 16 tadi juga sudah fitting velak ya dan tidak bongkar aja velak jambanya dan kemudian kita repeat lebih ya velak yang akan kita tingganti untuk mobil Honda Jazz ini sendiri ini adalah velak khas air Tokyo Ring 16 ya lebar 7 inci PCD 4x100 dan 114,3 dengan et40 varian warna senti bronze model ce37 orang umum menyebutnya ya dan dan untuk sepatah guna paling ini juga cocok untuk mobil Agya Aylah Picatus plus merek vs etios dan lain sebagainya tentunya ya sangat keren sekali dan ban yang kita gunakan menggunakan ban semi-strik tentunya ini ada di merek akselera yaitu akselera 651 sport ukuran 195 per 50 di Ring 16 jamin di akunang bola sport tahun berusia masih tahun berusia tahun terbaru bisa ditek langsung ya Oke langsung kita lihat aja ya proses pemasangannya Oke tidak bosan-bosan saya mengingatkan kembali promo menari yang kita tawarkan untuk sepatah guna setiap pembelian velak dan ban di akunang motor sport sudah gratis pasang balancing nitrogen dan spuring gede komputernya juga sudah gratis dan untuk sepatah gunanya cari gutan velak SR ataupun ban berkualitas dengan harga terjakau tersedia dari ring 13-22 beraneka macam ya seperti ini contohnya ada tipe semi-strik tipe standar OVO pun juga ada di sini Oke lanjut proses selanjutnya yaitu proses pengisian nitrogen dengan kekanan 35 PS dan dilanjut proses selanjutnya yaitu proses balancing Oke kita bersih ya dan dapatkan juga promo-provo penarik di akunang motosport jika tempat akunang bisa datang langsung ke toko kami untuk alamannya sendiri bisa dicek langsung di deskripsi ya dan juga bisa kunjungi di marka plus marka plus kami kami ada di Tokopedia Shopee Facebook dan Instagram tentunya Oke lanjut aja ya proses selanjutnya yaitu proses pemasangan pada badan mobil Honda Jazz ini sendiri tinggal kita kencangkan saja ya semua baut velaknya Oke untuk baut velaknya kita juga ganti tadi ya tidak sempak yang saya review ini kita gunakan baut velak HR Seneca 1,5 inci sudah ikut dengan kepala kuncinya ini dilanjut proses selanjutnya yaitu tahap terakhir yaitu proses sporing ya sensor sporing nya juga sudah kita pasang tinggal di setting saja oleh mekaniknya ya kemudian di deskripsi dan bisa dibawa pulang langsung dengan all onernya kurang lebih seperti ini tampilannya ya sangat keren sekali dan istimewa sekali dirinya Honda Jazz dengan velak HR Racing Tokyo Ring 16 Wow mantap abis ini keren sekali tampilannya sangat garang sekali ya dengan tipe ce37 orang umum menyebutnya jadi kurang lebih seperti itu saja ya review pemasangan velak HR Tokyo Ring 16 pada mobil Honda Jazz ini saya inginkan kembali jangan lupa like comment dan subscribe channel YouTube aku Nama Motorsport ini Terima kasih dan sampai jumpa kembali